Beli bakpia saat liburan ke Jogja? Cek! Oke, ini dia nih bakpia nih, harus beli Kalo gak beli, waduh berapa yang nanti sama orang yang di rumah Tapi kalian mesti tau nih fans, ternyata bakpia ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Weh, oh wow, nah ini harus dijaga kelestariannya Seperti aku, Johanici disini, yang selalu menjaga hati kamu Untuk selalu nonton Ragap Indonesia Alright, selanjutnya 30 menit, saya Johanici akan meninkan kamu disini tuh punya ya So, enjoy the show, this is Ragap Indonesia Fans, cara ngejaga eksistensi kuliner legendaris kayak bakpia ini Bisa dengan meluncurkan varian barunya, biar gak bosan dan gitu-gitu aja ya Sekarang, variasi bakpia emang sudah banyak banget Maklum aja sih, pecinta bakpia juga makin banyak sejaga terakhir Indonesia Tapi fans, bakpia yang dibuat dalam skala besar ini Dan menjadi peloper bakpia berteknologi modern pertama loh Bahkan cuma ada di Sleman, Yogyakarta Bayangin aja, dalam sehari bisa ngebuat hingga 30 ribu bakpia Beuh, banyak banget Gak heran, kalau pemasarannya bisa mencapai luar pulau Jawa Selain itu, mesin modern ini juga bisa menjaga kehigienisan bakpia Karena minimnya campur tangan pekerja fans Uniknya lagi, bakpia ini memiliki ukuran jumbo dengan diameter 7 cm per buahnya Teksturnya juga crispy dan isiannya yang unik Kayak bakpia pandan ini fans Yang gak kalah seru nih, ada juga bakpia yang rasanya gak biasa Bukan rasa manis, tapi didominasi asin dan gurih gitu deh Pas banget nih, dicobain oleh kalian yang gak doyan makan makanan terlalu manis Fans, varian rasa bakpia yang menjadi andalan adalah rasa gula tarik Lihat nih, bakpia yang bertabur wijen di dalamnya berisi gula karamel yang lumer Sekali gigit, manisnya karamel pecah di mulut Beuh Berbeda dengan bakpia kebanyakan fans, kudapan ini dibuat sangat kering Nah, alasan itulah yang membuat bakpia ini lebih tahan lama hingga mencapai 6 bulan Padahal, bakpia biasanya cuma tahan 3 hari sampai 1 minggu aja tuh Meski terbilang modern, keterlibatan masyarakat setepat untuk bekerja di pabrik bakpia ini Juga tetap dilakukan kok Misalnya, menimbang adonan secara manual agar ukuran bakpia bisa sama rata Kulit bakpia yang renyah dan berlapis juga menjadi ciri khas bakpia disini Penyebabnya, kulit adonan bakpia ini menerapkan teknik puff pastry alias teknik lipat Ini sih, namanya kuliner modern dengan kearifan lokal fans Keren deh Fans, pengisian bakpia sebaiknya dilakukan ketika dingin ya Hal ini dilakukan agar kulit bakpia tidak sobek saat dipanggang Pada 27 Oktober 2016, bakpia sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Padahal saat itu, dari Bali dan Surabaya juga mendaftarkan bakpianya Sebagai warisan budaya dari daerah masing-masing fans Meski makanan khas ini digemari oleh setiap lapisan masyarakat Faktanya, bakpia pernah menerima respon negatif pada awal kemunculannya Awalnya, masyarakat menolak dan menghindari bakpia Karena makanan khas satu ini dibuat dan berasal dari para pendatang Tiongkok Yang tidak dikenal dan dianggap asing Seiring berjalannya waktu, penduduk asli Yogyakarta Mulai menjalin hubungan yang baik dengan para pendatang Kemudian, terjadilah penyesuaian bakpia dengan kultur setempat Pada akhirnya, bakpia masih lestari dan mudah didapatkan di Jogja Femmes, kuliner ini sudah ada sejak tahun 1948 Tapi dulunya, bakpia masih dikemas dengan besek Dan belum diberi nama atau merek Mulailah, pada tahun 1980 Barulah muncul kemasan bakpia dengan label atau merek masing-masing Bakpia ini ditawarkan mulai 15.000 hingga 35.000 rupiah Tergantung variannya Femmes Harga ini dinilai bisa bersaing dan terjangkau Apalagi, bakpia crispy ini Masih menjadi salah satu inovasi bakpia terbaru Terima kasih sudah menonton!